Ken membantu cucunya siap-siap berlomba. Ini kedua kalinya Espen ikut dalam Greater Washington Softbox Derby acara tahunan yang berlangsung seharian di pekarangan gedung DPR The Capital. Sekitar 40-an anak, usia 7 hingga 17 tahun, berkompetisi mengendarai kendaraan tanpa mesin yang dijuluki Softbox. Ken sudah 40 tahun berpengalaman di bidang ini. Dan sejak itu, ia ketagihan. Dan Softbox Derby ini ternyata merupakan sebuah tradisi yang dimulai pada tahun 1934 di kota Akron, Ohio. Nah ternyata di negara lain juga ada dengan nama berbeda tentunya seperti Billy Cards atau Gravity Racer Cards karena memang bergerak dengan menggunakan tenaga gravitasi. Dan meskipun namanya Softbox, sebenarnya berarti materinya berasal dari kardus sabun melainkan dari triplex, plastik, ataupun komposit karbon. Softbox Derby mulai populer ke seluruh Amerika pada akhir 1940-an, 50-an, dan 60-an. Tiap tahun, jutaan warga menonton dan berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Bagi keluarga ini, maknanya bukan untuk menang lomba. Mereka justru lebih senang prosesnya. Bersama-sama membangun kendaraan untuk tiap cucu. Putranya, Joke, yang bertanding saat umur 7 hingga 17 tahun, setuju. Aspen dan kakaknya, Brittany, sudah bertekad demikian. I love the experience. I definitely would pass that on to my kids in the future. When I grow up, I want to keep the family tradition going. Hari ini, Aspen memenangkan divisi stock, Brittany di kelas Superstock, dan Brandon, juara kedua divisi Masters. I feel really good. You can't ask for much better than that. It's awesome day. Here, ready? One, two, three. Esok, keluarga ini mulai bersiap-siap untuk All American Softbox Derby di Akron yang berlangsung bulan Juli. Dari Washington DC, Tim VOA.